Bali sebagai destinasi pariwisata selama ini mengandalkan budaya, agama, tradisi, adat dan juga keindahan panorama alamnya. Kedepannya pariwisata Bali perlu dikembangkan lagi dengan melirik potensi pariwisata olahraga atau sport turism yang saat ini menjadi tren dunia. Tidak bisa dipungkiri tren sport turism saat ini telah mengalami peningkatan sangat besar. Sport turism sudah menjadi lifestyle sebagai olahraga rekreasi. Wisatawan sengaja datang ke daerah-daerah yang menggelar turnamen olahraga untuk berpartisipasi. Turnamen yang diminati antara lain adalah maraton, jalan cepat, balap sepeda, renang dan golop. Menurut mantan anggota DPD perwakilan Bali yang juga ketua umum persatuan bulu tangki seluruh Indonesia, PBSI Bali Nengah Wirate, tren pariwisata saat ini mengarah ke pariwisata olahraga. Tren dunia bisa dioptimalkan dan dikembangkan di Bali, asalkan disediakan sarana-prasarana. Bali merupakan barometer pariwisata Indonesia bahkan dunia, sehingga sport turism perlu digarap serius. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, selama ini turnamen olahraga telah sering digelar di Bali, namun turnamen olahraga bertarap internasional belum digarap optimal. Sebagai contoh, bulu tangkis merupakan olahraga populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi Bali belum pernah menjadi tuan rumah Indonesia Open. Potensi ini seharusnya dikembangkan dan sarana-prasarananya diharapkan disediakan. Bali mengajukan diri sebagai calon tuan rumah PON pada 2024, sehingga sudah saatnya mulai menyediakan venue berkelas internasional. Ini sudah kita mematalkan budaya dan adat kita ini di Bali, tapi yang perlu, yang diciptakan, yaitu sport turismnya. Ini harus ditinggalkan oleh pemerintah, pemerintah Bali khususnya. Bukan hanya semata-mata di budaya saja, di adat saja, dan lain sebagian untuk memperkuat perwisata Bali. Kita harus bangun sport turismnya, harus dibangun fasilitas-fasilitas yang bertarap internasional. Contoh, Bapak-Bapak juga tahu sendiri, saya juga ketua umum Pemprov PBSI Bali kan, Pemprov PBSI Bali ini kalau ada lapangan yang bertarap internasional tentang bulu tangkis di Bali, saya jamin Indonesia Open bisa di Bali, bayangkan. Lebih lanjut, Ketua Bapilu Hanura Bali itu menambahkan, semua diharapkan berkomitmen penuh, terutama Pemprov Bali ke depan agar segera membangun dan merepitalisasi berbagai fasilitas olahraga. Harapannya, sport turism dapat berjalan, dan Bali bisa menjadi tuan rumah perhelatan olahraga PON ke-21 tahun 2024.